Intro Halo semuanya, kembali lagi ke sesi di wawancara Dicari tahu merupakan sebuah channel youtube yang mengulik dan menggali informasi mendalam sebuah profesi dari berbagai narasumber Nah, berbeda nih dengan episode-episode sebelumnya Saya, Akwila Irdana, selaku mahasiswa Universitas Trust yang mulai jurusan branding, manajemen Akan menggantikan interviewer kita dari episode-episode sebelumnya, Kak Arvidiani Aninita Untuk melakukan wawancara yang eksklusif banget nih teman-teman Karena kami berkesempatan untuk menginterview sosok yang sangat inspiratif dan juga sangat terhormat di bidang perfilman Beliau merupakan aktor legendaris Indonesia, sutradara senior, dan juga maestro besar di bidang kesenian Sekali lagi kalau bukan, Bapak Selamat, Raharjo Jarot Baik Pak kabarnya Selamat pagi Nah, kita mau ceritakan banyak nih Pak mengenai profesi Bapak sebagai aktor dan juga sutradara Bapak ini kan aktor senior di Indonesia Dari zaman ibu saya masih muda sampai saya sekarang Hermaja nih, Bapak kan masih terbilang eksis ya Nah, Bapak kan berkecimpung di dunia seni peran Karena keikusertan Bapak di teater populer Mungkin udah sering ditanya nih Pak Tapi bisa diceritain lagi sih Kenapa Bapak tuh memutuskan untuk terjun ke bidang ini, bidang seni peran Memang pada awalnya secara terus terang saya bicara bahwa saya penggemar seni Karena saya besar di Jogja Tetapi sayangnya dari kesenian-kesenian yang saya kagumi Saya tidak mengagumi teater Karena teater kok norak-norak gitu ya Aku bilang waktu itu ya Dan saya nyatakan ini rupanya Ada marah tuh teman-teman di Jogja ketika saya nyatakan ini Karena ternyata setelah waktu saya nyatakan ini Ya pada saat saya bilang saya udah jadi aktor ya Dan jadi Itu gue dong bikin tuh Ternyata norak ya katanya gitu Ya suri aja ya Saat itu aku pikir Itu norak banget sih Teater tuh norak gitu ya Akhirnya Saya terpatahkan itu Keyakinan saya bahwa ternyata teater gak norak Jadi ketika saya melihat sebuah acara di televisi Namanya lagu terakhir Itu ada aktor yang luar biasa Namanya Teguh Karya Dan Henki Suleman Ini kok keren banget ini actingnya gitu ya Lihat sampai habis Dan akhirnya saya baru tahu orang itu bernama Teguh Karya Dan Henki Suleman Dimanakah dia? Nah ternyata beliau itu adalah Assistant Manager Art and Culture di Hotel Indonesia Dan juga dosen Akademi Teater Nasional Indonesia Jadi ketika saya dulu sekolah di Jayabaya Di jurusan film Karena dosen saya habis ya Gara-gara film Indonesia hidup lagi Maka Jayabaya tutup Akademi filmnya saya masuk Akademi Teater Nasional Indonesia Dan saya betah Ternyata di Teguh Karya disana Nah dia jadi dosen saya Dan karena dia orang Hotel Indonesia Dia selalu bikin acara di Balilum Dan acaranya Pekan Bakti Dan saya mulailah Lo mau bantuin kita? Mau? Nah mulailah saya jadi tukang tarik layar Tukang ngepel ngepel Balilum Tuh manggung Balilum ya Sampai akhirnya sambil belajar Sambil mendengarkan dia Guliah secara langsung Nah akhirnya Terbentuklah sebuah Keinginan bergabung dengan Teater Populer Dan kebetulan Teguh Karya menerima Sebab tanpa saya sadari Komongan saya yang setahun Sebagai anak Jogja kan merasa seniman ya Pokoknya jelek Pokoknya gak mau lah Pokoknya berprinsip banget ya Sampai akhirnya saya diakui Sebagai orang yang punya bakat acting Ketika saya memainkan salah satu fragment Dari Teguh Karya Ciptaan dari Hendrik Ibsen Judulnya Gus Dan main di Balai Budaya Sambutannya luar biasa Dan beberapa kritik mengatakan Seorang aktor telah lahir Jadi di korang Pak? Iya aku juga kaget masa main sekali Yang dianggap aktor kan kaget juga gitu Nah akhirnya Teguh meyakinkan saya bahwa kamu Pidak deh mayornya Dari mayor art directing Penata artistik Pindah ke acting Saya gak mau Saya tetap art directing gitu Akhirnya Tanpa saya sadari Berjalan waktu Setelah lima tahun di dunia acting Baru saya ngaku Jadi gue aktif Aku aktor deh Kalau dari pihak keluarga dulu Saat ini Bapak memutuskan untuk Masuk ke dunia seni peran Itu gimana Pak? Bapak saya cuma bilang Ngapain sih Tukang amin Di kuliah Yang anggap tukang amin saya Waduh Tadi tidak berdapat biaya Karena Bapak saya menganggap Sekolah apaan Gak dapat biaya Dan akhirnya Cari sendiri aja deh Aku gak tahu Itu jurusan apa Tukang amin Kok perlu belajar Akhirnya Saya buktikan Pada tahun Saya mulai Tahun 70 Tiki Satu Saya dapat Piala Saya Best aktor terbaik Festival Indonesia Versi BWI Nah itulah Saya taruh tuh Pialanya Waktu makan malam Sama Bapak Bapak tuh gak ngomongin Satu kata pun Tentang Piala itu Tidur lagi Nah cuman ya Akhirnya saya tahu Seorang Bapak mungkin gak mau Bikin anaknya Gede kepala ya Tapi kata Ibu saya Bapakmu ngomongin Kamu terus Akhirnya saya baru sadar Bahwa Aktor itu Adalah sebuah ilmu Yang akhirnya Saya jatuh cinta Pada keaktoran Karena aktor Menyadarkan saya Saya tidak bisa hidup Sendirian Saya membutuhkan Orang lain Makanya Pesan yang Teramat mahal Dari keaktoran adalah Tanpa orang lain Kamu bukan Apa-apa Pak Selamat Kalau misalnya dulu Kamu memutuskan Untuk Terjun ke dunia Seni peran Atau bergabung di Adni atau Jayabaya tadi ya Pernah kepikiran Mau menggeluti Profesi lain gak sih Pak? Saya tipe Nah ini bagus nih Buat Teman-teman perempuan Saya tuh laki-laki Yang setia Laki-laki yang setia Pada pilihan Saya memilih Ya kan Tahu ada Kalian gak suka pada awalnya Tapi ketika sudah memilih Dan saya menganggap Kesenian adalah Sebuah Profesi Yang luar biasa Karena Eksistensi Tuhan Tiba-tiba Terasa oleh saya Bayangkan Bayangkan Andai kata Tuhan Tidak menurunkan Imajinasi Kepada yang Makhluk Yang bernama manusia Kayak apa tuh Nah saya kebetulan aktor Yang paling berat ini aktor Karena tidak menulis Tidak menggambar Melakukan Jadi aktor itu Tidak boleh Cuma mengerti Memahami Permasalahan Tapi aktor harus To be Menjadi Iya Hati yang paling berat Dari bertahun-tahun Bapak belajar nih Dari Pak Teguh Karya Masih ada gak sih Pak Pelajaran dari Pak Teguh Yang sampai sekarang tuh Bapak jadikan pedoman Dalam berkarya Dalam berakting gitu Luar biasa Nasihatnya pada saya satu Kalau kau sudah memilih Satu Yang kau Inginkan Pekerjaan Cintailah pekerjaan Gauli Pekerjaan Pada saat Satu hari Kelak nanti Andai kata Umurmu sudah Cukup Matang Kamu tidak akan Lagi melihat Pekerjaanmu itu Sebagai kerja Tapi sebagai hidupmu Makanya ketika Anak saya mulai besar Bapak saya Seseorang saya Udah mulai tua Bertanya Bapak tuh gak capek ya Bapak tuh gak capek Apat itu Pulang pergi luar negeri Bolak-balik Cuting Kayak gitu ya Dia bilang No I'm not tired I'm not working This is my life Sekarang kita ngebahas Profesi Bapak sebagai aktor ya Pak Nih menurut pencarian saya Tentang Bapak kan Bapak pernah bilang Di salah satu acara TV Kalau acting itu Bukan pretending Tapi being the character Cara Bapak Mengimplementasikan itu Saat Bapak pertama kali Tampil sebagai aktor Itu gimana Pak Apa udah bawaan Atau gimana Kalau pembawaan Enggak Pembawaan itu mungkin Define from the God Berkah dari Tuhan Kalau memang bakat Itu berkah Kita gak bisa ngerembuknya Itu ramu nanya sendiri Yang penting bagi saya Cuma satu Jadi aktor itu Diperlukan satu Yang paling jelas Cerdas Tanpa kecerdasan Kacau Karena apa Kita menggauli Hal-hal yang Sangat subtil Dalam kehidupan Sangat Sangat sensitif Sangat Sangat luar biasa Anda tau gak Kalau saya jadi Namanya Katalah Saya jadi Pak Pak Sutrisno Itulah katalah ya Tukang bengkel mobil Kamu tau gak Saya nyari Sampai mana Enggak Tahun kelahirannya Saya harus tau Hari kelahirannya Wagek, Liwon, apa-apaing Dia tuh Sodiaknya apa Apakah Aquarius Apakah Sagittarius Ataukah Scorpio Saya harus tau Sehingga ketika saya mainkan Sampai ketika saya tanda tangan Bukan lagi Selamat Raja Sutrisno Ya kan Nah jadi Menaklukkan diri sendiri Menjadi Pelajaran Setiap hari Makanya dalam agama saya Saya agama saya Islam Arti Jihad Fisabirillah Itu artinya Menaklukkan Naksu yang ada dalam diri Ego-ego Dalam diri Nah saya lakukan itu Setiap kali Menaklukkan Menghilangkan Meminjam Selamat Raja Menjadi Sutrisno Tiba-tiba orang bilang Eh Si Selamat Kalau acting Kayak gak acting ya Menjadi gitu ya Menjadi Kalau pretending Udah gak bisa deh Kalau pretending Pura-pura Batuk tiga kali Ya kan Geblak meja Tiga kali Kalau jahat kan gitu Ya kan Aduh enggak lah Itu pretending Kalau pas lama sendiri Paling suka tuh Beracting di film Yang bergenre Saya kebetulan Tokoh yang tidak Spektakuler Saya tidak pernah membuat Cerita yang Wah tentang Soekarno Tentang Di Penogoro Gitu gak pernah Saya ceritanya tentang Ibu yang Tidak tidur-tidur Menunggu anaknya pulang Jam 10 lewat 11 lewat 12 lewat Jam 1 lewat Jam 3 malam Anaknya belum pulang Pertanyaan Nantuk kah Ibu itu Because of love I miss my son Where is she Nah itulah Yang cerita-cerita yang saya Saya bikin Sangat sederhana Sangat sederhana Sangat sederhana Saya di kompet pelajaran Saya pengen Yang gak kepengenan Dia dong Tetapi dia sudah Terpidana Saya maaf ya Saya gak bisa Jawab pendek-pendek Setelah Kalau kesulitan Pak Misalnya Kalau misalnya Bapak Acting itu Kesulitan yang paling sering Dihadap itu apa Pak? Kesulitannya Ketika saya Bekerja sama Dengan orang yang gak serius Makanya Kenapa saya betah Di teater populer Karena sebuah Kumpulan Komunitas Memiliki sikap-sikap Komunitas yang sama Maka saya gak pernah Main di sutradara Banyak-banyak itu Karena beda Ya gak bisa saya Kita tuh harus Memiliki sebuah Bahasa yang sama Komitmen yang sama Kalau saya latihan Dia latihan dong Kalau saya lagi kerja Jangan tidur dong Ya kan? Kayak gitu Nah melihat yang semacam itu Saya rasa Halangan-halangan Saya itu Bekerja sama Dengan orang lain Kadang-kadang Kita gak sama Etos kerjanya Saya serius Ditidur Kayak gitu lah Kalau bapak Beradu akting Dengan aktor Dan aktris muda Itu muda gak sih pak Kelop sama mereka? Dalam kesenian Tidak ada tua muda Anak muda Yang pinter Banyak Yang bodoh Juga banyak Begitu juga Orang tua Yang pinter Banyak Yang bodoh Juga banyak Jadi sebetul Dalam kesenian Tidak ada tua muda Tapi meyakinkan Atau tidak meyakinkan Jadi buat saya Persoalan sama anak muda Itu jangan masalah Belakang-belakang Ya kan Belakang anak sekarang Rada cuek Rada cuek Bisa Anak saya itu dulu Kalau belajar Pakai Lagu yang ribut Itu tuh Muka yang rock Itu ya Saya kecilin Saya ganti Dengan Chopin Dengan Beethoven Ya Ngantuk Tidur Jadi beda Jadi jangan Jangan disalahkan Saya harus Saya yang harus Mengadaptasi Bukan mereka Yang mengadaptasi Nah Bapak kan Selain menjadi aktor Dan sutradara Bapak juga Menjadi dosen kan Di IKJ Nah kalau misalnya Bapak ada Sebuah proyek film Cuman Bapak juga Ada jadwal mengajar Di IKJ Itu di handle nya Biasanya gimana Pak? Saya biasanya Bilang sama Produser Saya tiap hari ini Saya ngajar ya Jangan ganggu saya Tapi kalau saya Shooting di luar kota Saya bilang sama Mahasiswa Tanggal ini Tanggal ini Bapak gak ada Tolong cari tanggal lain Bapak kan Sudah meraih Banyak pengharga nih Dari Piala Citra Piala FFI Kalau trofi Yang sampai sekarang tuh Berkesan untuk Bapak tuh Apa? Trofi apa? Saya tidak pernah Berterima kasih Kepada diri saya Karena Setiap juri juga Beda lagi Hasilnya Jadi saya gak boleh Kedek kepala Menganggap Dapat Piala Langsung The best Enggak Jadi itu yang Tidak mengganggu saya Dibandingkan yang lain Teman-teman yang lain Teman-teman yang lain Piala saya banyak Tapi saya tidak terganggu Untuk tiba-tiba menjadi I'm the best Karena tiba-tiba Senior-senior saya juga Baik hati Saya gak diajarin Untuk bergede kepala Gak dikasih kesempatan Ini contoh ya Saya baru dapat Piala nih Datang pulang ke sanggar saya Teguh kaya lagi nulis Jadi dia bilang Matt Buang tuh Apa Buang sampah Gue gak bisa kerja Hah Bau Kata dia kan Buang Kata gue Saya ini baru dapat Piala best actor Apa urusannya Apa hubungannya Sampahnya Sampah aktor ya aktor Buang Gitu Tapi ketika saya habis Buang sampah Zaman itu kan Cuman ada Dunia dalam berita Belum ada TV-TV swasta Jadi belum jam 9 Jadi ketika saya pulang Dari Dari buang sampah Warta berita baru Tere 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 Gitu kan Best actor Indonesia Selamat keharja Wah ribut semua kampung Hei Si selamat best actor Kan gitu Tapi mereka kagum Best actor buang sampah Kan bapak menjadi golden era Bapak itu era 70-80an Dari film-film bapak 80-90 Ya Kalau misalnya Dari film-film bapak Kayak Cinta pertama Di balik lambu Apalagi kodrat Itu Yang masih berkesan Untuk bapak Film Saya tuh semuanya Berkesan Karena Tanca bilang Tidak ada Film saya Dibandingin Anak-anak yang baru Film saya jauh Jumlahnya Film saya sedikit Karena saya terlalu memilih Saya tidak mau membuat sesuatu Yang tidak berarti Akhirnya Akhirnya Kepekaan dalam memilih Kepekaan dalam memilih Nah jadi Seperti pertanyaan itu Semua film saya berarti Karena bapak memilih juga ya Memilih Hasil pilihan Kalau dalam waktu dekat Bapak Bakal ada Film baru lagi nih Ada Nah ini saya ditantang ini Saya paling tidak demen Melihat film horror Karena film horror Itu hanya Ngaget-ngagetin doang Tapi kalau ada Unsur dramanya Seperti Exorcist Kan keren U-O-Ju-Yon Apa Ju-On Ya Ju-On Bagus Film-film Highland Tentang film setan Itu bagus Nah jadi Tapi sekarang Film horror Indonesia Sudah mulai Karena nah ini Tantangan saya Yang akan datang ini Saya memainkan Seorang tokoh Yang anak saya Itu meninggal Dua-duanya Tiba-tiba Dia selalu Berbicara Pada saya Nah itu Ini menarik Ini pertama kali Saya main film misteri Belum pernah saya Tapi kelihatannya Naskahnya serius Jadi saya mau Judulnya apa pak Kalau dibilang Ghost writer Ghost writer Kan banyak ghost writer Hari ini Oh writer Ya pejabat-pejabat Yang gak bisa pidato Kan dibikin Pidatonya Nah yang bikin pidatonya Kan ghost writer Sekarang kita bahas Yang sutradara Kesutradaran bapak Bapak mulai Menyutradaranya Sebuah film tuh Tahun berapa Tahun 80 10 tahun Belajar Baru boleh Saya menutup Itu proyek bapak sendiri Atau bapak yang Diangkat Penjadian sutradaranya Ternyata Latar belakang kita Berbeda Teguh karya Dibesarkan di Gereja Dia membuat Natal dan Pasca Dan semua orang Keren lah Pokoknya Kalau Natal dan Pasca Mesti harus Teguh karya Sutradaranya Dari mulai muda Mau dia terkenal Di gereja Dan segala macam Saya tidak Saya lahir dari Keluarga yang fanatik Pada budaya Jawa Dan dari Kakek Saya kiai Jadi Perbedaannya itu Sangat mencolok banget Karena selalu Saya bicara Kakek saya Karena guru Guru agama Jadi selalu Tinsafat Gitu Lalu Bicaranya itu Tentang Film pertama saya Namanya Rembulan Matahari Rembulan itu Selalu di tempatnya Dan juga Matahari di tempatnya Janganlah berebut tempat Kalau berebut tempat Nanti gerhana Ya kan Tetapi gerhana itu Alami Gerhana pasti terjadi Karena alam Karena sekurasi alam Tapi tugas manusia Bagaimana Mengurangi Akibat-akibat Negatif Dari gerhana Itu film saya yang pertama Gak dengerti orang Ini film apa Ini kan gitu Ini film apa Wah film Jadi inilah Jadi Gak jelas ini buat orang Ini apa Ini film apa Tetapi Suatu hari Film itu diminta Oleh Perancis Kebetulan Yang sekarang jadi istri saya Itu pacar saya Di Paris Ya Mas Ini ada yang Minjem film Indonesia Katanya film Mas Lama Tentang kebudayaannya Ini ada Di kamar saya nih Dikasih gak Kasih aja Siapa sih yang minjem Museum Wah saya pikir Kayak museum gajah itu ya Budayanya pinjemin Tiba-tiba Tiba-tiba Saya dapet surat Tiket kelas 1 Hotel kelas 1 Pelayanan kelas 1 Tani Saya datang ke Paris Saya lihat museumnya Ternyata Museum George Pompidou Itu adalah museum Untuk karya-karya seni dunia Kaget Film saya diputer disitu Boleh diputer disitu Kan artinya Saya diakui Sebagai film artistik Ya kan Nah sehingga Besokannya tuh Saya lihat Selamat Rahardo Avantgarde Avantgarde tuh Garda depannya Avantgarde Udah Karena kita ini Pernah dijajah Bule kali ya Apa yang dibilang Bule bagus Pasti mereka bilang Bagus juga Jadilah seorang penting Di film Tadinya orang Dibilang orang kaca Orang gak jelas Filmnya gitu Akhirnya itulah Pengantar Bahwa menjadi Sutradara itu Sebetulnya Gak boleh Sutradara harus Benar-benar tahu Sebab Naskah itu Sebetulnya kan notasi Notasi Kita harus begini Kita harus beginikan Notasi Tugas sutradara Membuat Anotasi Supaya tidak Tidak terlihat Suruhan-suruhan Dari Dari karya tulis itu Ya kan Nah Ada tuntutan lain Setelah saya Mengalakukan Anotasi Dituntut Oleh Oleh ilmu film Anotasi saya itu Harus memiliki Yang namanya Semacam Kiasan Dari apa Ya kan Karena apa Dia harus Konotatif Oh Konotasinya Rebulan Matahari Adalah Keseimbangan Hidup Itu Konotasinya Sehingga Nanti setelah Orang mau nonton Film saya Tidak perlu Saya Tidak tahu kan Di depan Film saya Ada tentang ini Yaitu namanya Film saya Tidak perlu lagi Melalui dilakukan Penjelasan Karena sudah Denotasi Jadi dari Notasi Saya melakukan Anotasi Anotasi Itu dituntut Untuk memiliki Konotasi Karena Film saya Pada akhirnya Tidak perlu Dijelaskan lagi Karena sudah Denotasi Jadi dengan demikian Tugas sutradara itu Harus percaya Satu Pada Kontens yang jelas Kontensnya harus Dikuasai Lalu konteksnya Tekstualnya Kepada apa Nah Konten Konteks Dan yang terakhir Impact apa Yang kamu harapkan Itu Tiga Kamus Yang harus saya Pegang Dari Notasi Anotasi Konotasi Lalu Kontensnya harus Saya kuasai Konteksnya harus Jelas Saya mengerti Permasalahan Impactnya Saya tahu Siapa penonton saya Kalau tadi kan Bapak bilang Bapak belajar Menjadi sutradara itu Berapa tahun Sepuluh tahun ya Itu Bapak Belajarnya lewat Media apa aja Bukan lewat Jadi aktor Jadi aktor Jadi aktor Sepuluh tahun Kamu mau jadi dalang Kamu jadi wayangnya Dulu kan Jadi kalau waktu Jadi dalam Menyanyakan wayang Kan gitu Nah jadi dengan demikian Saya rasa Penyutradaraan Bagi saya Terasa lebih cocok Karena apa Saya pada dasarnya Pemalu Jadi saya jadi aktor Terus betulnya Kamu lihat deh Kelakuan saya Nggak kayak aktor Aktor Yang nampang-nampang Itu kan Nggak bisa Karena saya pada dasarnya Pemalu Dari dulu Saya beken Saya gini Itu beda aja Karena saya udah Jadi kakek-kakek Saya nggak pake blue jean Pakein itu blue jean Kok sobrong Dari dulu Itu dia Jadi kalau kamu tanya Bagaimana Belajarnya dari mana Kenali dirimu Jangan jadi orang lain Masa kamu berdandan Kayak orang lain Ya kan Ya kamu harus berdandan Seperti dirimu Makanya Kalimat kakekku Luar biasa Jangan pernah jadi orang lain Selama Karena kamu lahir Original Waduh Makanya kamu Jangan pernah jadi orang lain Udah jadi kamu aja Be yourself Kalau sutradara Selain mengkomen Saat Kru Proses Shooting Itu Ikutan Ikutan Editing Sampai Bener-bener Proyek itu Selesai Semua Kru saya Tahu Produser Saya tahu Saya selalu Duduk Di samping Editor Dilihat itu Yang saya Selalu Dikenal orang Nah Khususnya Ini Nggak pernah Saya ngomongin Tapi Nggak apa-apa Saya bikin film Rembulan Matahari Processing Di Jepang Orang Jepang Semua senang Semua salaman Sama saya Waktu makan malam Bersama Editor saya Wah Pak Tan Makasih ya Gue ditemenin Kalau nggak Diedit sama Pak Tan Mungkin jelek Film saya Tentu senior saya Boleh ngomong Jujur nggak Pak Tan Gue udah lihat Film lo Untuk Sampai tadi Boleh Jujur nggak Boleh Gue nggak ngerti Film Tentu Lihat Jadi Kalau lo bisa Ngedit Ya ngikutin Lo aja Ngikutin Cara lo Nerangin Ke gue Jadi bisa Bayangin Orang yang Mendampingi Saya aja Kalau nggak Saya dampingi Jadi nggak Dia nggak ngerti Ada nggak sih Pak Film yang Bapak Sutradari Sekaligus Peran kan Ada kodrat Kodrat Cuma kodrat Atau ada yang lain lagi Tapi ya kodrat yang banyak Kalau yang lain Sedikit-sedikit Kodrat yang banyak Yang masyarakat Perlu Concern Tentang Perfilman Atau Kesenian Itu apa Menurut Bapak Andai kata Orang-orang Indonesia Belajar Mengerti Nilai Maka nilai Itu hanya bisa Dipelajari Dari kesenian Sebuah Kesibukan Pasar Dimana Ibu-ibu Beli ini Beli itu Nyawar ini Nawar itu Ibu itu Bisa tujuh kali Leling pasar Hanya untuk membeli sesuatu Diangkat oleh Koreografer Menjadi tarian Bagus banget Gitu Kebingungan si ibu Keraguan si ibu Nawar kiri Nawar kanan Tiba-tiba menjadi Tarian yang luar biasa Menjadi puisi yang luar biasa Menjadi lukisan yang luar biasa Kita tidak bicara soal Price We are talking about Values Nah jadi Buat saya Kalau soal Kesenian Pentingnya apa Kalau semua orang Belajar seni Tidak ada Hoax 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 itu Penjahat Yang bikin Hoax itu Penjahat Dan penipu Dan peniman Tidak bisa nipu Kalau begitu Dia nipu Tidak menjadi Pretending Kan Bukan dirinya Kalau nipu itu kan Nah untuk Menyadarkan bahwa kita adalah Ciptaan Tuhan Seperti kamu lah Kalau dandan pagi-pagi Baru bangun Kamu lihat matahari Oh thanks God Hari ini cerah ya Kamu buka pintu Tau angin Bikin-bikin Pohon-pohon di rumah Bergerak Thanks God Andai kata Tanda ada angin Gue gak bisa nafas Tapi begitu Kamu masuk ke kamar mandi Kamu lihat di kaca Kamu tersenyum melihat wajahmu Oh thanks God Inilah ciptaanmu yang terluar biasa Cantik Kira-kira itu kan Makanya Kamu punya kan Punya apa Punya Confidence kan Keluar rumah Keluar rumah Kenapa kamu punya confidence Karena kalau kamu bisa menghargai nilai Kamu gak pedulikan hidupmu mancung Kok pesek Iya kan Kamu melihat nilai Bahwa kamu diberi imajinasi Nah itulah Gak mungkin orang kayak gitu bikin hoak Gak mungkin Nah jadi Kalau pengertian saya Kalau kamu malah ngerti nilai-nilai Mau menghargai nilai-nilai di dunia Belajar kesenangan Terakhir nih Pak Ada tips-tips ya nih Buat Generasi milenial Yang mau menjadi aktor Atau sutradara Melenial itu Hanya Generasi Saya generasi Mungkin generasi beta Ada generasi alpha Saya ingin Kata milenial Bukan diartikan Korban teknologi Anak milenial sekarang itu Sebenarnya banyaknya itu Korban teknologi Bukannya Pengendali teknologi Kalau dia pengendali teknologi Itu milenial Karena teknologi maju yang hari ini Melahirkan generasi milenial Tapi bukan orang yang korban teknologi Kalau yang korban teknologi Namanya juga korban ya Itu namanya sampah milenial Jadi buat saya Jangan milenial diartikan korban teknologi Tapi pengendali teknologi Pemanfaat teknologi dengan positif Jadi kalau mau jadi aktor Dulu contoh yang paling sederhana Namanya Sherlock Holmes Zaman saya pakai topi gitu Tua Tukang intip Melihat orang-orang yang Terlalu bermasalah Dia bisa tahu ini penjahatnya Itu Sherlock Holmes Zaman aku Lihat Sherlock Holmes hari ini Adegan pertama Adegan pertama berantem Ditonjok tau gak Orang-orang yang masih Ya kan Itu milenial Itu bukan korban teknologi Dia pelaku Polak pikir milenial Nah makanya Laku lihat Sherlock Holmes Bagus Yang baru Ya kan Karena itu jalan pikiran Nah jadi buat saya Kalau mau jadi acting Aktor Mau jadi director Lihat film-film milenial hari ini Jadi jangan lihat milenial itu yang Yang gak bertanggung jawab Milenial yang gak disiplin waktu Ya kan Milenial yang cuek Gak percaya proses Itu bukan milenial itu Itu korban Oke itulah teman-teman Tadi bincang-bincang kita Dengan Paslamet Radio Terima kasih banyak Pak Udah meluangkan waktunya Untuk wawancara ini Buat teman-teman yang Mau jadi sutradara Atau aktor Boleh banget Diikutin tips-tips Dari Paslamet tadi Semoga video ini Bermanfaat Dan Jangan lupa subscribe Biar keep updated Dengan video-video selanjutnya Dan kalau misalnya Teman-teman ada request Atau saran Untuk dicari tahu Membahas profesi lain Boleh banget Di komen di bawah Atau Bisa juga DM ke Instagramnya Nah itu aja teman-teman Makasih banyak Sampai ketemu di episode Di wawancara selanjutnya